Pendekar Naga dan Harimau Jili tempat puluh. Itu melebih seribu bintang jasa dan sejuta medali penghargaan. Terima kasih. Tugas untuk Bok Teng San si perwira perbekalan terhitung agak ringan namun memerlukan keahlian khusus pula. Ia sebagai perwira perbekalan dan juga keuangan Hui Lyong Kun yang memegang keuangan pasukan, harus mendukung usaha Lim Tongeng itu dengan apa saja yang diperlukan dan bisa disediakan, namun harus tetap terselubung. Dalam buku catatan keuangan harus tidak sampai terlihat bahwa keuangan pasukan digunakan untuk biaya pertempuran bawah tanah itu. Untuk itu pun ada pengorbanan bagi Bok Teng San, yaitu korban perasaan. Sebulan sekali tentu keuangan dari semua pasukan akan diperiksa oleh seorang utusan dari H.O.U.Po Siang Si, Menteri Keuangan Kerajaan, apabila utusan H.O.U.Po Siang Si itu melihat buku keuangan pasukan Hui Lyong Kun begitu banyak pengeluarannya, tentu Bok Teng San akan mendapat sentilan pedas yang memerahkan telinga. Mungkin dituduh menggelapkan uang dan sebagainya. Tuduhan yang tentu akan merupakan beban jiwa yang sangat berat buat seorang perwira jujur seperti Bok Teng San yang sangat bangga dengan nama baiknya dalam kedudukannya sebagai seorang perwira di bagian perbekalan dan keuangan. Namun ternyata Bok Teng San menyatakan sanggup juga. Ia dapat memaklumi tindakan Pak Kiong Lyong yang mengajak main kucing-kucingan dengan petugas pemeriksa buku keuangan dari H.O.U.Po Siang Si itu, sebab Pak Kiong Lyong masih belum tahu apakah H.O.U.Po Siang Si itu sudah berda dalam genggaman Pak Kiong An atau belum. Terima kasih atas kesanggupan saudara-saudara, kata Pak Kiong Lyong kemudian. Harap kalian menyadari bahwa masalah ini bukan hanya antara Pak Kiong An pribadi berhadapan dengan Tong Lem H.O.U. pribadi, melainkan antara kesewenang-wenangan melawan keadilan, dan kebetulan dalam peristiwa Tong Lem H.O.U. kita bisa menggunakan kesempatan untuk membongkar komplotan jahat di sekitar Seri Baginda itu. Lim Tongeng dan Bok Teng San sudah paham betul watak panglima mereka yang mengabdi negara dengan sepenuh hati itu, dan mereka pun percaya bahwa Pak Kiong Lyong melakukan semuanya itu bukan karena mentang-mentang Tong Lem H.O.U. adalah sahabat karibnya, melainkan karena melihat suatu kesempatan terbuka untuk membersihkan orang macam Pak Kiong An dari Pak H.O., tidak peduli pamannya sendiri. Nah, kalian boleh pergi. Aku pun akan pergi ke rumah Paman Pak Kiong An untuk melawat. Jenazah putranya yang mati itu, sambil coba-coba mendengarkan ada kasak kusuk macam apa saja di gedung itu. Begitulah kehidupan orang-orang yang ikut bermain di panggung kekuasaan. Sambil tersenyum-senyum maka tangan mereka sudah menggenggam pisau balik jubahnya. Sementara itu, jauh dari kota Reja Pak Hia, di sebuah jalan pegunungan yang sepi, kelihatan dua sosok bayangan meluncur dengan kecepatan seperti bayangan hantu saja. Seorang lelaki setengah abad yang bertubuh tegap dan berambut kelabu, serta memakai jubah kelabu yang berkibaran di belakang tubuhnya yang melayang. Di sampingnya, seorang lelaki sebaya dengannya dan berambut pendek seperti seorang Hwes Hyo yang baru saja melepaskan kedudukannya, tubuhnya kurus dan tidak setegap teman seperjalanannya itu, tapi gerakannya ternyata tidak kalah pesatnya dari temannya itu. Mereka adalah Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, dua orang yang sementara ini memegang pimpinan Hwes Lyong Pang Yang. Baru bangkit kembali itu, sampai kelak terpilihnya seorang ketua baru yang bisa disetujui para anggota berkedudukan tinggi. Beberapa hari yang lalu, seorang anggota Kepang naik ke atas Tiaw Im Hang dan menyerahkan sebuah berita dari Tong Wi Hang di Pak Hia yang mengabarkan Tong Lem HOU akan dihukum berat karena menolak perintah Kaisar untuk menghancurkan Hwes Lyong Pang. Maka gemparlah Tiaw Im Hang. Tadinya beberapa Tong Chu sudah merasa agak kecewa melihat Tong Lem HOU menghambakan diri kepada bangsa Man Chu, tapi berita dari Pak Hia itu sedikit banyak mengubah pandangan mereka terhadap putra dari ketua mereka yang sudah almarhum, Tong Wi Siang. Menentang perintah Kaisar untuk menumpas apa yang sudah dibangun oleh ayah Tong Lem HOU, menandakan bahwa perwira muda itu masih punya perasaan juga, dan juga melakukan tindakan yang berani karena tidak semua orang berani menentang Kaisar. Saat itu orang-orang HWL Lyong Pang di Tiaw Im Hang mana tahu. Kalau mereka cuma dibohongi oleh Tong Wihong, mereka segera berunding, lalu diputuskan bahwa sepuluh orang akan berangkat ke kota Raja Pak Hia untuk melihat bagaimana gelagatnya. Ke sepuluh orang itu adalah Lim Hang Pin, Siang Kean Hang dan delapan orang Tong Chu yang masing-masing punya kepandaian silat yang tak disangsikan lagi kehebatannya. Namun Siang Kean Hang dan Lim Hang Pin tidak betah melakukan perjalanan berkuda bersama dengan kedelapan Tong Chu, sehingga mereka berdua memutuskan untuk mendahului dengan mengandalkan sepasang kaki mereka sendiri. Dua kaki yang lebih cepat dari empat kaki kuda. Dengan salah-salah ilmu warisan Busan Jit Kui yang disebut Jian Po Leng Kong, seribu langkah di udara kosong, sebuah campur adukan antara ilmu meringankan tubuh, ilmu tenaga dalam dan ilmu-ilmu gaib yang merupakan ciri khas semua ilmu-ilmu Busan Iit Kui, maka kedua orang tokoh puncak HWL Yong Pang itu dapat menempuh perjalanan dengan jauh lebih cepat. Dari delapan orang Tong Chu yang menunggang kuda, meskipun yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda yang tegar. Dari arah selatan, ada pula seorang lainnya yang juga menuju ke arah kota Pak Hia. Seorang tua berambut putih dan berjenggot putih seperti kapas, usianya mungkin hampir seratus tahun, namun ketika ia berjalan, ia lebih cepat dari kereta atau kuda meskipun ia berjalan dengan menggendong tangan dan langkahnya pun berlenggang. Dialah guru Tong Lam Hau, Ang Hoan yang berjulukan Tiam Jong Losia, si sesat tua dari gunung Tiam Jong. Ang Hoan melangkah tak peduli lewat jalan-jalan besar penghubung antar kota, membuat beberapa pemaka jalan merasakan heran kenapa kudanya yang sudah dilarikan sekencang-kencangnya itu tidak juga mampu mendahului seorang kakek yang berjalan berlenggang kangkung. Dan untuk menyeberangi sungai-sungai yang lebar, Ang Hoan hanya menggunakan dua potong ranting kayu yang diikatkan di kakinya, dan berjalanlah. Ia di atas air sehingga beberapa orang yang melihatnya menjadi pucat, seolah melihat siluman keluar ke dunia dengan berwujud seorang kakek-kakek. Begitulah beberapa tokoh berilmu tinggi secara bersamaan atau terpisah-pisah tengah berada dalam perjalanan menuju ke kota Reja Pak Hia. Dari Tiau Im Hang dan dari Tiam Jong San. Sementara itu, ketika tiba hari yang ditentukan, maka pengadilan atas diri Tong Lam Hau sendiri berjalan dengan lancar, dan arahnya pun sudah seperti yang diduga oleh banyak orang. Semua bukti kejahatan dan saksi metu yang dikerahkan oleh Pak Kiong An lewat tangan-tangan tersembunyinya, memeratkan Tong Lam Hau. Bahkan ada tuduhan-tuduhan yang membuat Tong Lam Hau terlongong kebingunan karena ia merasa belum pernah melakukan hal itu. Tapai toh tuduhan itu tercantum juga dalam surat tuduhan, dan beberapa saksi menyatakan melihat sendiri. Tong Lam Hau, si harimau selatan, kini hanya mirip kucing sakit-sakitan yang terperangkap dalam trali besi yang mengelilingi dirinya. Dan keputusan pun dijatuhkan, tepat seperti yang dikehendaki oleh musuh-musuhnya, dihukum picis, kepala dipenggal dan ditancapkan di ujung tombak untuk diludahi setiap orang yang lewat. Namanya diumumkan sebagai nama seorang penghianat yang paling kecil yang harus dikutuk sampai beratus tahun. Hari itu juga pelaksanaan hukuman akan dijalankan. Dengan leher dan kedua tangannya diborgol kuat-kuat dengan balok kayu yang besar, pakaian yang kusut dan robek-robek, dan tanpa sepatu, ia akan dibawa keluar kota Pak Hia ke sebuah lapangan yang memang biasa digunakan untuk keperluan macam itu. Di lapangan itu pun sudah dijaga oleh pasukan yang kuat, di mana-mana, di segala sudut hanya nampak prajurit-prajurit berseragam kuning dari pasukan UI ikunya Pak Kiong-an, juga yang berseragam hitam anak buah Kiyubun, Tetok Temliong. Bahkan Kiyubun, Tetok sendiri hadir di lapangan itu dengan seragamnya dan pedang di lambungnya, didampingi beberapa perwira. Banyak penduduk kota Pak Hia yang ingin menyaksikan pelaksanaan hukuman dari orang yang terkenal itu, namun mereka hanya boleh melihat dari kejauhan. Prajurit-prajurit UI ikun pagi itu nampak jauh lebih garang dari hari-hari sebelumnya, mereka tidak segan-segan menendang atau memukul orang dengan gagang tombak, mereka berkeliaran di kota-kota dengan sombongnya seolah-olah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Jika mereka berpapasan dengan prajurit-prajurit UI ikun, maka pandangan mat mengejek mereka lontarkan, meskipun mereka tidak berani cari perkara. Mencari perkara dengan prajurit-prajurit UI ikun sama saja dengan mencari penyakit. Sebaliknya prajurit-prajurit UI ikun lebih banyak tinggal dalam barak-barak mereka, berkumpul bersama rekan-rekan mereka sendiri. Beberapa orang pergi keluar, menghabiskan waktunya di warung-warung arak. Tong lem HOU sudah diikat di sebuah tongga di tengah lapangan di luar kota itu, di samping tongga ada sebuah meja kecil dan di atas meja itu ada sebuah pisau tajam dan semangkuk air garam. Nanti alkojo dan pembantu-pembantunya akan mulai menggoreskan pisau itu ke kulit tong lem HOU sedikit demi sedikit, dan mulut luka akan ditabui air garam itu sehingga terasa pedibukan kepalang. Si terhukum tidak segera mati, tapi dua atau tiga hari lagi barulah ia mati dengan melewati penderitan yang luar biasa. Wajah tong lem HOU nampak agak tegang, namun dia tetap pasrah bahwa hukum kerajaan harus ditegakkan. Ketika gemreng dibunyikan, maka seorang pelaksana hukuman membuka baju tong lem HOU dengan kasarnya. Bahkan caranya membuka baju dengan dirobek-robek. Maklum, pelaksana hukuman itu adalah seorang dan pasukan UI IHKUN, pasukan yang selama ini saling membenci dan bersaing dengan pasukan Hui Lyong Kun, dan kini prajurit UI IHKUN itu merasa mendapat kesempatan untuk membalas kepada tong lem HOU dari Hui Lyong Kun, bahkan kebanggaan Hui Lyong Kun di samping Pak Kiong Lyong sendiri. Percuma saja nama besarmu di medan-medan perang selama ini, pengkhianat sitong, kata prajurit UI IHKUN itu. Kau mati bukan sebagai pahlawan besar tetapi sebagai pengkhianat busuk. Aku gembira sekali bahwa akulah yang mendapat tugas untuk pertama kali menggoroskan pisau ketubuhmu. Aku agak ahli dalam hal ini dan sebentar lagi boleh kau rasakan keahlianku ini. Tapi baru saja pelaksana hukuman itu mengangkat pisaunya dan diarahkan kepit-pitong lem HOU, tiba-tiba matanya terbelalak terkejut dan ngeri. Tetap di antara kedua matanya, tiba-tiba entah dari mana datangnya telah tertancap sesuatu yang menembus tengkoraknya sampai ke otaknya. Dan yang menembus itu ternyata hanyalah sehelai. Rumput Ilalang Sehelai rumput Ilalang yang begitu ringan dan lembek, ternyata bisa dilemparkan sampai menembus batok kepala seorang manusia dewasa yang cukup keras, maka dapat dibayangkan betapa hebat tenaga pelemparnya. Tong lem HOU terkejut melihat Al Gojonya mengalami nasib seperti itu, lamat-lamat nalurinya merasakan bahwa ada seorang yang akan menolongnya dan orang itu adalah seorang yang cukup dekat dengannya. Robohnya seorang prajurit UI Ikun dengan batok kepala tertembus sehelai rumput Ilalang itu telah menggemparkan segenap prajurit yang berjaga di tempat itu. Prajurit-prajurit UI Ikun yang baru saja menunjukkan kecongkokannya karena kemenangan mereka atas Hwi Lyong Kun, sekarang menjadi panik dan lari hilir mudik ke sana kemari dengan muka yang pucat. Mereka berteriak-teriak, ada pembunuh. Tangkap pembunuh. Sedangkan prajurit-prajurit Kiyubun, Tetok Tem Leong diam-diam tertawa mengejek. Melihat tingkah laku prajurit-prajurit UI Ikun itu, benar-benar tingkah laku dari prajurit-prajurit yang bernyali kecil. Namun prajurit-prajurit Kiyubun, Tetok itu pun dengap sigap segera berpencaran untuk menangkap pembunuh gelap itu. Tidak usah dicari, si pembunuh gelap itu muncul sendiri. Dari antara kerumunan penduduk yang menonton pelaksanaan hukuman itu, muncul seorang kakek berjubah kelabu, berambut dan berjenggot putih seperti kapuk, namun wajahnya merah segar seperti wajah orang-orang muda saja, dan matunya pun mencolong tajam membuat siapapun tak sanggup menatapnya lama-lama. Dengan langkah lebar ia menuju ke tengah lapangan, dua orang prajurit yang merintanginya telah disinkirkannya dengan sebuah kibasan ringan dari lengan jubannya yang rebar itu. Melihat orang itu, Tong Lem Hao berteriak, suhu, guru. Jangan bunuh prajurit-prajurit yang tak bersalah dan cuma menjalan klan perintah itu. Orang tua itu memang bukan lain adalah Tiam Jong Losia Ang Hoan, tokoh tua dari gunung Tiam Jong San yang jarang sekali muncul di dunia ramai namun memiliki nama yang menggetarkan. Bagi orang tua ini, urusan yang terjadi di dunia ramai yang bagaimanapun juga tidak menarik perhatiannya untuk ikut campur, tapi kalau sudah menyangkut diri Tong Lem Hao, maka masalahnya lain lagi. Ia begitu sayang kepada murid satu-satunya itu, sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri karena memang orang tua itulah yang memomong sejak Tong Lem Hao masih berujud bayi merah, di samping ibu Tong Lem Hao sendiri. Maka ketika seorang anggota Kek Pang dari kota Tahili mengantarkan surat ke puncak Tiam Jong San, saat itu juga Ang Hoan meninggalkan gunungnya untuk berjalan cepat ke kota Pak Hia yang berlaksa-laksali jauhnya. Dan ia tiba tepat pada waktunya. Teriakan Tong Lem Hao untuk tidak membunuh prajurit-prajurit itu dijawab oleh Ang Hoan, kalau tidak kubunuh, paling tidak. Harusku beri hajaran setimpal dengan mematahkan tangan atau kaki mereka. Keterlaluan sekali menjatuhkan hukuman keji kepada seorang yang berjasa sepertimu, Ahau, hanya karena fitnahan seseorang yang kebetulan punya pengaruh besar di kalangan pemerintahan. Mendengar itu, Tong Lem Hao tahu bahwa gurunya agaknya sudah mendengar secara lengkap persoalan yang menimpa dirinya. Dan sambil berbicara itu maka kembali beberapa prajurit sudah ia robohkan. Tidak mati, tetapi hanya berkau-kau kesakitan karena ada tulang-tulang mereka yang patah. Tanpa mendapat rintangan berarti, orang tua itu berhasil mendekati tonggak tempat Tong Lem Hao terikat. Hanya dengan tangannya ia mematah-matahkan borgo kayu di leher dan tangan muridnya, dan rantai-rantai besi itu dirusakannya seperti benang lapuk saja. Suhu, aku sudah ikhlas menerima hukuman ini demi tegaknya hukum kerajaan, kata Tong Lem Hao. Kau ikhlas karena kau tolol, sahutnya dengan mendongkol. Kau ikhlas tapi beribu-ribu orang tidak ikhlas karena hukum ditegakan tidak dengan mestinya. Lalu tanpa mempedulikan muridnya setuju atau tidak, Ang Hoan menyarat tangan muridnya itu untuk pergi dari situ. Ketika puluhan prajurit menyerbu mereka, maka guru dan murid itu sama-sama mengerahkan tenaga dalam Hon Im Chi yang sehingga dalam jarak beberapa tombak dari tubuh mereka ada semacam perisai berujud hawa maha dingin yang membuat para prajurit tidak dapat lagi mendekati mereka karena tidak ingin mati membeku. Bahkan Panglima Kyubun, tetap yang berilmu tinggi itu pun tidak sanggup mendekati kedua guru dan murid itu. Maka ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk melempar-lemparkan lembing-lembing dan panah. Namun di hadapan Tiam Jong Lo Siang, Hoan, semuanya itu bagaikan permainan anak kecil saja. Bagaikan dua ekor elang, guru dan murid dari Tiam Jong San itu melayang meninggalkan lapangan itu. Di luar kota Pak Hia itu banyak pohon cemara, dan mereka berdua bagaikan-bagaikan dua ekor tupai meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya, makin lama makin jauh dari jangkauan para prajurit. Apa yang diperhitungkan oleh Tong Wi Hang memang tepat. Karena yang menolong Tong Lem Hau adalah seorang yang berilmu luar biasa tingginya seperti Tiam Jong Lo Siang Hoan, maka memang tidak jatuh korban yang berlarut-larut. Yang mati hanya satu prajurit, yaitu Al Gojo yang dikeningnya tertancap sehelai rumput ilalang itu. Sedang pertempuran pun berjalan amat singkat, sebab tidak ada tandingan yang setimpal buat Tiam Jong Lo Siang di tempat itu. Dengan gemas kilbun, tetuk Tiam Leong melihat perginya kedua orang itu, sambil menghentalkan kaki ke tanah ia berteriak, laporkan kepada Pak Kiong Chiang Kun. Tentu saja yang dimaksudkan dengan Pak Kiong Chiang Kun adalah Pak Kiong An, bukan Pak Kiong Leong. Pak Kiong An yang tengah berada di gedungnya yang masih bersuasana berkabung, dan dengan dendam menyala-nyala menunggu berita dimulainya hukuman maha berat buat Tong Lem Hau itu, terkejut bukan kepalang ketika mendengar lolosnya Tong Lem Hau. Sesaat itu terlongong seperti orang linglung dan tiba-tiba tangannya menyambar sebuah jambangan bunga yang terletak di samping tempat duduknya, dan menghantamkan jambangan bunga itu ke kepala prajurit yang melaporkan hal itu sampai si prajurit sial itu pingsan seketika. Sebaliknya ketika Pak Kiong Leong juga menerima berita itu, hampir saja ia melompat ke gerangan. Dia tahu bahwa pamannya yang kecewa itu tentu akan bertindak aneh-aneh untuk melampiaskan kekecewaannya, Namun, Pak Kiong Leong tidak peduli, yang penting Tong Lem Hau lolos lebih dulu. Tetapi ia tidak menghentikan usahanya untuk membongkar komplotan Pak Kiong An. Dihubunginya Lim Tongeng dan diperintahkannya untuk tetap melanjutkan penyelidikan, tidak peduli Tong Lem Hau sudah bebas dari hukuman. Komplotan Pak Kiong An harus dimusnahkan, sebab meskipun kali ini mereka gagal menjatuhkan korban, di kemudian hari masih akan banyak korban fitnahan mereka yang berjatuhan apabila komplotan itu terus bercokol di ibu kota. Bagian ke-17 Tong Lem Hau mengajak gurunya lari ke arah barat daya, ia ingin menuju Tiaw Im Hang untuk bertemu dengan para pimpinan HWL Yong Pang yang sudah dikenalnya. Bukan untuk menggabungkan diri atau bahkan menjadi ketua mereka, melainkan untuk menasehati agar HWL Yong Pang menghentikan perlawanannya terhadap pemerintah Manchu. Tidak ada gunanya memperjuangkan suatu keadaan yang dianggap lebih baik, sementara yang ada sekarang pun sebenarnya sudah cukup baik, sedangkan selama memperjuangkan sesuatu yang baru itu pun rakyat sudah menjadi korban lebih dulu. Tong Lem Hau berharap bahwa suaranya sebagai putra HWL Yong Pang Cu Tong Wish yang masih sudi didengarkan oleh orang-orang HWL Yong Pang, dan setelah itu Tong Lem Hau ingin kembali ke Tiam Jong San untuk hidup bersama ibunya, sebagai peladang dan pemburu. Hidup miskin namun penuh ketenteraman, dibandingkan hidup di kota Pak Hia yang serba gemerlapan namun dibaliknya terdapatlah kebusukan-kebusukan dari orang-orang yang berebut kekayaan dan kekuasaan. Di tengah jalan, guru dan murid itu berpapasan dengan Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin yang juga sedang hendak menuju ke Pak Hia. Lalu mereka pun berjalan berempat menuju Tiau Im Hong. Selama dalam perjalanan itu, Tong Lem Hau mengemukakan pikiran-pikirannya dan ternyata baik Siang Kuan Hang maupun Lim Hang Pin dapat menerimanya. Pada dasarnya kedua orang itu memang tidak begitu peduli siapa yang memerintah, dari suku apa atau golongan apa, asal dapat mengurus negara dengan becus maka bisa diterima Siang Kuan Hang. Bahkan pernah hidup berpuluh tahun di Jihad Ho, Jhol, kota yang merupakan kampung halamannya orang mancu sebelum menyeberangi tembok besar. Berpuluh tahun hidup bertetangga dengan orang mancu, merasakan suka duka bersama mereka, sampai Siang Kuan Hang sendiri merasa dirinya sudah setengah mancu, dan selama itu pula ia merasakan bahwa orang mancu bukanlah orang-orang biadab seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Han, tuduhan yang hanya berdasarkan rasa unggul diri. Orang mancu merupakan orang-orang yang juga merasakan suka dukanya perang seperti orang Han, karena yang menentukan adalah Kaisar, dan mereka. Sebagai rakyat harus tunduk jika Kaisar meminta anak-anak laki-laki mereka, suami mereka, kekasih mereka, kakak atau adik mereka, untuk dipersenjatai dan kemudian disuruhkan ke tengah-tengah ganasnya peperangan tanpa ada jalan mundur lagi, jauh dari kampung halaman. Karena itu, Siang Kuan Hang menyatakan tidak keberatan jika untuk tahun-tahun berikutnya bangsa mancu dan bangsa Han harus hidup berdampingan seperti saudara, di bawah satu bendera, peperangan harus berhenti agar orang-orang Han maupun orang-orang mancu dapat memanggul cangkul mereka ke ladang dengan rasa aman di hati. Anak-anak kecil bergembira tanpa sebentar-sebentar dikejutkan oleh derap kaki kuda dengan penunggang-penuh nagangnya yang berwajah garang dan mengayun-ayunkan pedang mereka yang berkilat-kilat. Dengan saling pengertian dari kedua pihak, suasana yang menakutkan itu akan dapat dihentikan. Sayang, impian Tong Lem HOU yang begitu indah tentang sebuah negara yang damai. Sejahtera mirip tanpa bunga rasaksa, sulit terwujud selama di kalangan pemegang kekuasaan di kota Pak Hia masih ada orang Pak Kiong An. Seorang yang sadar bahwa dirinya berkuasa, tapi tidak sadar untuk apa kekuasaan itu seharusnya digunakan. Dengan suara yang gemuruh dasyat, suatu hari pintu gerbang kota Pak Hia terpentang lebar dan mengalirkan 2.500 pasukan berkuda yang berseragam baju kuning, pasukannya Pak Kiong An, yang bertugas untuk mengejar Tong Lem HOU dan sekaligus menghancur leburkan HWL Yongpang. Bukan apa, hanya sekedar melampiaskan dendam Pak Kiong An yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Begitu pentingnya pembalasan dendam itu bagi si panglima tua itu, sehingga tidak peduli andai kata ratusan prajuritnya bakal mampus di peperangan, dan keluarga-keluarga mereka kehilangan tiang keluarga mereka. Para prajurit toh dibayar untuk berkelai. Pasukan berkuda itu hanya merupakan perintis jalan saja, pemimpinnya adalah seorang perwira berpangkat Cong Peng bawahan Pak Kiong An, bernama Tam Tai AUKHA, seorang peranakan Menci Mongol yang oleh kaum prajurit sendiri diberi gelar panglima berjantung iblis karena kejamnya. Sedangkan ia didampingi oleh belasan jago-jago bayaran Pak Kiong An, orang-orang yang gemar mencabut nyawa orang hanya karena upah sekepeng uang. Di belakang pasukan berkuda itu masih ada pasukan berjalan kaki, juga dari UI Ikun yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 10.000 orang yang dipimpin oleh seorang Cong Peng lain yang tidak kalah ganasnya dari Tam Tai AUKHA, bernama Mu Yong Beng, seorang berdarah Sian Bi jauh dekat kutub sana, yang bahkan masih suka makan daging mentah yang dibekukan untuk menjaga kekuatannya. Kepada kedua Cong Peng itu, Pak Kiong An berpesan bahwa mereka bertugas untuk mengingatkan kembali orang-orang Hon bahwa mereka hanya suku taklukan dan untuk Kero mengingatkannya terserahlah kepada kedua Cong Peng itu. Tentu saja kedua Cong Peng yang dasarnya memang berwatak buas itu jadi gembira mendapat tugas semacam itu. Dengan demikian dua gelombang besar pasukan UI Ikun meninggalkan Pak Hia dengan bersamaan, namun sudah terang bahwa pasukan berkudanya Tam Tai AUKHA akan tiba ke hadapan musuh lebih dulu. Agaknya, dengan kedok membalaskan kematian anaknya, Pak Kiong An bermaksud pula untuk menyempurnakan pengkhianatannya terhadap Kaisar yang selama ini sudah dipendamnya dalam hati. Untuk itu, Kota Reja Pak Hia harus dikosongkan dulu dari pasukan-pasukan yang setia kepada Kaisar, dan dipenuhi pasukan-pasukan yang sudah di bawah pengaruhnya. Maka dengan bujukan kepada Pengpo Siang Si, Menteri Perang, Pak Kiong An berhasil pula memberangkatkan Pak Kiong Leong dengan separuh dari pasukannya, pasukan naga terbang, untuk diperbantukan sebagai pasukan gelombang ketiga. Menerima tugas itu, tentu saja Pak Kiong Leona mengadi tidak senang. Andai kata HWL Leong Pang benar-benar memberontak kepada kerajaan Haruskah diperlukan pasukan sebanyak itu untuk menumpasnya? Itu ibarat ingin membunuh nyamuk dengan sebatang gada besi seberat seratus kati, terlalu berlebihan. Tapi lebih dari itu, nalurinya sebagai prajurit telah membisikkan kecurigaan terhadap pamannya sendiri, bahwa semuanya itu hanyalah siasat Seng Paman untuk mengosongkan Pak Hia dari pasukan-pasukan yang setia kepada Kaisar. Jika benar-benar HWL Leong Kun keluar dari Pak Hia, maka di Pak Hia hanya tinggal LW Eteng Wisu, pasukan pengawal istana, dan Ginchian Siwi, pasukan pengawal Kaisar, yang benar-benar setia kepada Kaisar, namun kedua pasukan itu terlalu sedikit jumlahnya meskipun terdiri dari orang-orang berilmu sila tinggi. Pasukan-pasukan lain juga ada, tapi kebanyakan sudah dipengaruhi. Pak Kiong An, atau berpenderian kurang jelas. Tegasnya, Pak Kiong Leong mencemaskan bahwa kekosongan ibu kota itu adalah direncanakan Pak Kiong An untuk merebut tahta dengan kekerasan. Tapi Pak Kiong Leong benar-benar tidak dapat menolak perintah, sebab surat perintah itu bukan hanya diberi cap pengpo cengtong tapi juga cap dari Kaisar sendiri. Melawan surat perintah itu sama saja dengan melawan Kaisar sendiri, dan itu adalah suatu perbuatan yang sampai mati pun Pak Kiong Leong tidak akan melakukannya. Karena itu, dengan setengah hati dan kurang bersemangat, Pak Kiong Leong berangkat juga bersama pasukannya. Ia bukan mencemaskan nasib dirinya dan pasukannya di Medan Laga, tapi justru mencemaskan keadaan di ibu kota yang ditinggalkannya. Kalau benar sampai Pak Kiong An merebut tahta, entah bagaimana jadinya dengan negeri ini. Karena itu, diam-diam Pak Kiong Leong berpesan kepada Hatoji yang ditinggalkannya di Pak Hia bersama dengan separoh dari pasukannya, agar Hatoji mengawasi dengan baik dan bertindak bila mana perlu. Sementara itu, Peng Lem HOU berempat bersama dengan burunya, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, belum mencapai separoh perjalanan ke Tiau Im Hong, ketika tiba-tiba mereka mendengar gemuruh derap kaki kuda di belakang mereka. Selama beberapa hari ini memang mereka berjalan dengan santai sambil bercakap-cakap senaknya, maka dalam waktu beberapa hari saja mereka telah tersusul oleh barisan Ui Ikun yang dipimpin oleh Temtai Aukaha yang lihai dan kejam itu. Begitu melihat Panji-Panji Ui Ikun dalam pasukan berkuda itu, maka Tong Lem HOU menduga bahwa dirinya lah yang dikejar. Namun ia pantang melarikan diri, begitu pula Ang Hoan, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, sehingga dalam waktu singkat saja keempat orang itu sudah terkurung pasukan berkuda yang berlapis-lapis. Jika orang lain yang mengalami hal demikian, boleh jadi lututnya akan gemetar dan mukanya pucat karena terpengaruh oleh wibawa pasukan berkuda itu. Namun Tong Lem HOU bersama gurunya dan dua orang pamannya adalah orang-orang bernyali besar, sehingga dalam kepungan ribuan prajurit itu pun mereka tetap menunjukkan sikap tenang. Temtai Aukaha yang berwajah runcing dan bermata tajam seperti burung elang itu pun memajukan kudanya dan membentak, Tong Lem HOU dan keorang tua-tua yang melarikan Tong Lem HOU, menyerahlah untuk kubawa kembali ke Pak Hia. Dalam hatinya, kesetiaan Tong Lem HOU terhadap hukum dan kaisar tidak berkurang sedikit pun, namun ia harus berpikir 12 kali sebelum pergi sebagai tawanan yang dibawa oleh orang macam Temtai Aukaha. Selama menjadi perwira kerajaan, Tong Lem HOU sudah kenal beberapa orang perwira dari berbagai pasukan, di antaranya adalah peranakan Manchu Mongol ini. Seorang yang tidak segan-segan berbuat sekeji apapun hanya. Mencari muka terhadap Pak Kiong An, atasannya. Andai kata yang menyuruh Tong Lem HOU untuk menyerah itu Pak Kiong Liong sendiri, atau Panglima lain yang sudah dikenal kejujurannya, maka dengan senang hati Tong Lem HOU akan mengulurkan tangannya untuk dibelenggu demi tegaknya hukum. Tapi Temtai Aukaha? Nanti dulu. Sahut Tong Lem HOU, Maafkan, Saudara Tamtai, hukum negara dan kaisarku junjung tinggi, tetapi haruslah hukum yang ditegakan berlandaskan kebenaran. Aku menyesali ketololanku sendiri tempoh hari ketika aku menyerah begitu saja untuk dihukum, kelihatannya menyerah kepada hukum padahal sebenarnya menyerah kepada nafsu berkuasa Pak Kiong An yang melonjak-lonjak menuntut korban demi korban. Wajah Tamtai Aukaha merah pada mendengar jawaban itu, kau berani bicara seperti itu tentang Pak Kiong Chiangkun tanda seru. Kau tahu siapa dia? Barangkali saat ini, di ibu kota Pak Hia sudah terjadi pergantian kaisar, dan aku tidak tereng aling-aling lagi bahwa Pak Kiong Chiangkun pasti menang dalam perebutan ini sebab semuanya sudah direncanakan baik-baik. Agaknya begitu yakinnya Tamtai Aukaha akan kemenangan panglimanya di ibu kota, sehingga ia tidak merasa perlu lagi untuk menyimpan rahasia itu. Dan bahkan ia bangga karena mengira dirinya sekarang adalah panglima terpercaya dari kaisar yang baru. Sebaliknya Tonglem Hau terkejut bukan kepalang mendengar pengakuan Tamtai Aukaha itu. Di bawah pimpinan kaisar Honghai, kesejahteraan rakyat sudah mulai meningkat sedikit demi sedikit, meskipun di mana-mana masih ada perlawanan terhadap pemeririta Mengju. Tapi kalau Pak Kiong An yang jadi kaisar, maka Tonglem Hau yakin bahwa negara akan berantakan. Kerusuhan akan berkobar di mana-mana dan ketenteraman yang sudah diambang matu itu pun akan semakin kabur kembali seperti awan dihembus angin. Dengan wajah merah padam, Tonglem Hau menuding Tamtai Aukaha yang duduk dengan congkak di pelana kudanya itu. Jadi, jadi kalian sendiri yang sebenarnya hendak berhianat kepada kaisar namun sengaja mengalihkan perhatian terhadap diriku dan Hwe Lwongpang? Sungguh keji. Tamtai Aukaha tertawa terbahak-bahak, bukan keji tetapi cerdik, Hanya orang secerdik Pak Kiong Chiang Kun yang pantas menduduki singgah sana, bukan orang selemah Hian Hua yang kemudian bergelar Hong Hai itu. Dia hanya mewarisi tahta dari ayahnya, dan lagi pula sikapnya kepada Hwe Lwongpang terlalu lembek. Tetapi jika Pak Kiong Chiang Kun menjadi kaisar, lihat saja Hwe Lwongpang kalian bisa berkutik atau tidak? Atas nama Sri Baginda Hong Hai, orang semacam kau harus dilenyapkan seru tong lem hao umarah. Berbareng dengan habisnya kata-katanya, tubuhnya telah melayang tinggi dengan gerakan enghik tianggong, elang menyergap dari udara, sepasang tangannya masing-masing dengan tiga jari yang tertekuk. Melengkung seperti kuku elang telah menerkam ke pundak kiri kanan dari panglima itu. Tam Tai Au Kha terkejut melihat betapa cepatnya gerakan tong lem hao, ia memang sering mendengkar kehebatan tong lem hao di medan tempur, tetapi baru kali ini ia mengalaminya sendiri. Bahkan Golok Yan sudah terpegang di tangannya pun tak sempat memainkan jurus apapun, yang sempat hanyalah melontarkan dirinya secepat-cepatnya dari atas punggung kudanya, tapi taurung topinya yang berhias bulu merak itu tersambar juga oleh tangan tong lem hao. Sementara tong lem hao dalam kemarahannya telah kehilangan pengendalian dirinya. Serangannya yang luput itu mengenai kepala kuda tunggangan tam tai aukna, dan tiga buah jari tong l, em hao itu pun amblas di batok kepala kuda itu. Kuda itu meringkik hebat dan kemudian roboh dengan tiga lubang yang mengalirkan cairan darah dan otak dari kepalanya. Tam tai aukna dan pengikut. Pengikutnya tergetar hatinya melihat keperkasaan tong lem hao itu. Tong lem hao sendiri dengan geram terus mengejar tam tai aukna, tapi perwira ui ikun itu tidak sendirian. Begitu tong lem hao menerjang maju, maka dua orang jago sewaan Pak Kiong An telah menerjang serempak dari kanan dan kiri dengan meloncat dari punggung kuda. Yang satu bersenjata sebatang kong pian, ruyung baja, yang dihantamkan ke pelipis dengan sekuat tenaga, yang satu lagi tidak perlu meloncat dari kudanya sebab senjatanya aciayan sebatang tombak panjang yang ditikamkan kerusuk tong lem hao. Bagaikan seekor harimau luka, Pong lem hao dengan tangkas menunduk untuk menghindari kempelangan ruyung ke kepalanya, sementara tangan kanannya dengan tangkas sekali menangkap tangkai tombak dan langsung menyentakannya ke atas dengan sekuat tenaga. Begitu hebat tenaganya, sehingga ketika penyerang dari atas kuda itu ngotot mempertahankan tombaknya, maka malah tubuhnya sekalian ikut terangkat dan terbanting dari atas punggung kudanya. Dengan tombak rampasannya, tong lem hao meloncat ke atas punggung kuda yang ditinggalkan tam tai au kaha tadi, sehingga sekarang kedudukannya menjadi sama kuat dengan musuh-musuhnya. Dengan tombak panjang yang diputar kencang, ia bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayapnya, kegarangannya menjadi berkali lipat. Sementara itu, Ang Hoan, Xiang Kuan Hang serta Lim Hang Pin, tiga orang tokoh sakti yang jauh di atas kemampuan prajurit-prajurit biasa itu dengan mudah merampas kuda bagi diri mereka masing-masing seekor. Dan ketika di tangan mereka pun masing-masing tergenggam senjata, jadilah mereka bertiga seperti serigala-serigala kelaparan di tengah kerumunan kambing-kambing gemuk, dayam sekejap saja beberapa lapis terdepan dari prajurit-prajurit musuh sudah jungkir balik. Tangkap hidup atau mati para pengacau ini teriak tam tai au kaha dengan geram kepa. Dengan tombak panjang yang diputar kencang, ia bagikan seekor harimau yang tumbuh sayapnya, kegarangannya menjadi berkali lipat. Dapasukannya yang berjumlah 2.500 prajurit itu, semuanya mahir bertempur di atas kuda. Dia sendiri sudah mendapatkan seekor kuda pengganti karena kudanya telah dipinjam oleh Tong Lam Hau. Dengan demikian di tempat itu terjadilah pertempuran berkuda yang amat sengit dari segi jumlah, perbandingan antara dua pihak sungguh sangat menyolok, empat lawan 2.500, tapi ternyata 2.500 itu tidak dapat segera memenangkan pertempuran, sebab keempat orang yang hendak mereka tangkap itu memiliki bobot sendiri-sendiri yang tidak ringan. Dua orang adalah bekas tokoh-tokoh tertinggi dalam HWL Yongpang, tokoh ketiga dan keempat di bawah urutan ketua mereka dulu, sebagai pewaris-pewaris ilmu Busan Jit Kui yang kepandainya luar biasa dan bahkan berbumbu ilmu gaib. Seorang lagi adalah Tiam Jong Losia Ang Hoan yang sejak puluhan tahun yang lalu sudah menduduki urutan pertama dari tokoh-tokoh sakti di Kolong Langit, dan Seorang lagi adalah murid kesayangan Tiam Jong Losia yang di medan-medan perang terkenal dengan sebutan si Harimau dari selatan. Masih untung, para prajurit yang kebentur Tong Lam Hau, sebab anak muda itu betapapun juga masih tidak tega membabati nyawa prajurit-prajurit yang hanya menjalankan perintah Pak Kiong An itu. Tapi bagi Ang Hoan, Siang Kuan Hang serta Lim Hang Pin, tiga orang yang dapat digolongkan sebagai setengah sesat itu, membunuh bukan hal yang terlalu memberatkan hati mereka. Mereka berpendapat, jika nyawa sendiri terancam, maka lebih baik si penyeranglah yang mampus. Dengan demikian bergelimpanglah tubuh-tubuh tak berdaya di sekitar ketiga orang yang ternyata juga cukup tangkas berkelahi sambil melarikan kuda mereka itu. Bahkan lama-kelamaan, Tong Lam Hau sendiri pun mulai panas hatinya dan ujung tombaknya pun mulai mencabut nyawa beberapa prajurit. Menghadapi musuh yang Begitu banyak yang tanpa kenal ampun terus menyerbu seperti orang-orang mabuk, terlalu berbelas kasehan hanya akan merugikan diri sendiri. Maka di atas kudanya yang berlari kencang menerobos ke sana kemari, Tong Lam Hau berubah seperti malaikat maut yang dengan semena mene mencabuti nyawa korban-korbannya. Patukan tombaknya hampir-hampir tak pernah meleset menghunjam ke perut atau leher lawan, sementara tangkai tombaknya juga tidak kalah berbahaya sebab dapat meretakan pelipis kepala atau mematahkan tengkuk lawan. Setiap kali ia menyambar dengan kudanya yang berlari kencang, maka satu prajurit roboh, bahkan kadang-kadang dua atau tiga sekaligus. Demikian pula gurunya serta kedua pamannya. Melihat begitu banyak korban, Tong Lam Hau merasa tak tega juga. Ia pikir, yang harus dibekuk lebih dulu adalah tamtai AUKHA sebagai kepala perangnya. Kalau orang itu sudah berhasil dilumpuhkan pula tanpa bertambahnya korban lebih banyak lagi. Namun, Tong Lam Hau mengumpat-umpat dengan gemas ketika melihat bagaimana tamtai AUKHA selalu berlindung di balik pengawalan kuat anak buahnya, dan selalu menghindari kemanapun dikejar. Tamtai AUKHA, jangan jadi banci seperti itu teriak Tong Lam Hau sambil mencoba menerjang ke arah pemimpin musuh itu. Kau korbankan anak buahmu untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Hayo keluar dan ladeni aku bertempur tiga ribu jurus, supaya aku yakin bahwa nama besarmu di peperangan bukan bualan belaka. Demikian Tong Lam Hau mencoba memanas-manasi hati tamtai AUKHA agar terpancing keluar dari kerumunan pengawal-pengawalnya, namun rupanya perwira bawahan Pak Kiong An itu bermuka cukup tebal. Tantangan Tong Lam Hau itu tidak dihiraukannya, sebab ia sadar bahwa dirinya bukan tandingan dari seharimau selatan yang garang itu. Ia hanya mengandalkan jumlah anak buahnya yang sangat banyak, yang lama. Lama tentu akan melelahkan musuh-musuhnya itu, dan untuk itu ia tidak perlu memperhitungkan berapa ratus nyawa piagulitnya yang bakal amblas, toh di belakang mereka masih ada pasukan gelombang kedua yang gauh lebih banyak. Bagi orang berjantung iblis seperti tamtai AUKHA, nyawa prajurit tidak pernah dianggapnya sebagai nyawa manusia, melainkan hanya sebagai barang kebutuhan saja. Kalau habis, ia ambil lagi. Dan perhitungan tamtai AUKHA itu memang cukup jitu, betapapun tinggi ilmu keempat musuhnya itu, tapi lama-kelamaan mereka kewalahan juga harus menghadapi musuh yang seolah-olah tak habis-habisnya itu. Dirobohkan satu, muncul dua orang. Dirobohkan dua orang, empat orang menggantikannya, demikian seterusnya sehingga tangan mereka terasa pegal-pegal karena terlalu beradu senjata dengan musuh. Dan prajurit musuh pun bukan makanan-makanan empuk yang menyerahkan lehernya begitu saja untuk dibantai, meskipun ilmu. Mereka tidak tinggi, namun sani persatu dari mereka cukup tangkas juga bertempur di atas kuda. Keempat orang itu pun mulai mandi keringat. Soal pedang-pedang yang harus mereka tangkis dan mereka balas, mereka juga harus waspadat terhadap lembing atau panah yang mereka lemparkan, apalagi di antara perwira-perwira musuh ada pula orang-orang yang mahir melempar-lemparkan senjata rahasia berbagai jenis seperti huitu, golok terbang, yang berara-an gampang dilihat, sampai jarum-jarum bunga sakura, BWE Hoa Chiam, yang lembut dan sukar dilihat. Meskipun Ang Hoan adalah guru tong lem HOU dan ilmunya pun paling lihai di antara empat orang itu, namun usianya yang hampir 100 tahun itu mempengaruhi kekuatan tubuhnya juga. Sudah sejak tadi dia telah mengerahkan Hon Im Chiang yang berhasil membuat belasan prajurit Ui Ihkun mati membeku tapi ilmu itu memerlukan banyak tenaga sehingga akhirnya tenaganya pun mulai menurun. Dengan napas agak terengah ia berhasil menangkis seorang prajurit berkuda yang menerjang dengan kampak, bahkan membabatnya sehingga prajurit itu roboh dengan lambung terluka. Tapi sebatang lembing yang meluncur dari belakang tak sempat dihindari dan sempat menancap di pundak orang tua itu, sehingga tubuhnya miring dan hampir saja roboh dari kudanya. Terlukanya Ang Hoan itu merupakan suatu isyarat bakit Tong Lem HOU, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, bahwa apabila mereka nekat bertahan terus di tempat itu maka mereka akan tertumpas habis meskipun bersama mereka akan digugur pula ratusan prajurit musuh. Tapi kalau hendak kabur, lalu kabur kemana? Di sekeliling tempat yang kelihatan hanyalah prajurit-prajurit musuh yang berkuda, berlapis-lapis mengepung mereka berempat, sementara ujung-ujung senjata mencuat rapatnya seperti daun nilalang di padang. Bendara yang berkibar-kibar, kuda-kuda yang meringki gelisah, gomeringcing senjata, semuanya benar-benar. Mirip dengan sebuah benteng baja yang mengelilingi Tong Lem HOU dan kawan-kawannya. Sedangkan usaha Tong Lem HOU untuk meskipun puluhan orang yang merintanginya sudah dirobohkan, tapi ia tidak dapat juga mencapai tamtai AUKHA yang memang sengaja menghindarinya itu. Tong Lem HOU melarikan kudanya ke dekat gurunya, sambil bertanya, Suhu, beratkah lukamu? Wajah Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan nampak pucat menahan sakit, tetapi ia tidak mau membuat hati muridnya merasa khawatir, sehingga dia pun menjawab sambil tertawa, lembingnya sudah ku cabut dan ternyata hanya melukai kulitku. Aku masih sanggup bertempur, tapi lebih baik selamatkan dirimu lebih dulu. Tong Lem HOU terharu mendengar itu. Kasih sayang gurunya kepada dirinya sama besarnya dengan kasih sayang seorang ayah kepada putranya, di saat dirinya terluka pun Tiam Jong Lo Sia masih tidak memikirkan dirinya. Sendiri dan malahan memerintahkah muridnya untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Sudah tentu Tong Lem HOU tidak sudi menyelamatkan airi sendiri dengan meninggalkan guru dan kedua pamannya. Teriaknya, Suhu, Paman Siang Kuan dan Paman Lin, kita menerjang ke utara. Di sebelah utara memang terlihat sebuah lereng bukit yang agak terjal dan ditumbuhi banyak pohon, dengan demikian Tong Lem HOU mengharap bahwa di tempat itu gerakan pasukan berkuda tamtai AUKHA akan dipersulit, sedangkan bagi dirinya berempat yang memiliki ilmu meringankan tubuh cukup mahir, tempat itu akan lebih menguntungkan. Tapi sementara itu tamtai AUKHA juga sudah berteriak kepada pasukannya, perkuat kepungan di sebelah utara. Tong Lem HOU yang gelisah karena khawatir akan luka di pundak gurunya yang terus meneteskan darah dan akan berbahaya jika tidak segera dirawat itu, menjadi habis sabarnya ketika melihat prajurit-prajurit. Tamtai AUKHA bagaikan kesetanan terus merintanginya mencapai lereng bukit itu. Diputarnya tombaknya sambil berteriak, Saudara-saudara, meskipun aku bukan lagi prajurit seperti kalian tapi aku masih segan untuk membantai rumput. Karena itu minggirlah, biarlah kami berlalu. Beberapa prajurit menunjukkan wajah ragu-ragu, namun beberapa prajurit sama sekali tidak menghiraukan teriakan Tong Lem HOU itu sebab mati mereka sudah digelapkan janji-janji hadiah yang dijanjikan Pak Kiong An buat siapa saja yang berhasil membunuh Tong Lem HOU. Janji dan seorang calon kaisar yang dipercaya sungguh-sungguh oleh prajurit-prajurit itu, sehingga dengan demikian lupalah prajurit-prajurit itu akan ilmu mereka yang rendah berhadapan dengan Tong Lem HOU yang garang. Ibaratnya telur membentur batu, namun toh telur-telur lainnya terus berdatangan untuk mencoba menggempur seng batu. Menghadapi mereka, tidak ada jalan lain bagi Tong Lem HOU kecuali memutar senjatanya. Dengan kencang untuk menyebabkan jalan. Di atas kodanya yang mendesak maju, Tong Lem HOU memutar tombaknya seperti angin prahara yang menghembus pepohonan. Satu persatu prajurit-prajurit yang merintanginya ditikam roboh sehingga ujung tombaknya bagaikan dicat merah, jum titik bayi benang-benang merah di dekat kepala tombak pun telah menjadi lekat karena basah oleh Tong Lem HOU bertindak sebagai pembuka jalan bagi paman-paman dan gurunya. Siangko Anhang dan Lim Hangpin tidak tinggal diam pula. Mereka bertindak sebagai sayap-sayap kanan. Dan kiri Tong Lem HOU untuk mengapit Ang Hoan yang ruruka di tengah-tengah. Dengan susunan seperti itu, mereka mengikuti Tong Lem HOU untuk mendesak ke utara, betapapun pepatnya rintangan ke arah sana. Sedangkan Ang Hoan sendiri ternyata tidak sedih diperlakukan seperti seorang sakit berat di bawah perlindungan para jururawat, orang tua itu justru memajukan kudanya ke depan untuk keluar dari perlindungan Siangko Anhang dan Lim Hangpin, dan kemudian mendapingi muridnya yang tengah mencari jalan itu. Hati-hati dengan lukamu. Suhu teriak Tong Lem HOU yang cemas melihat jubah suhunya di bagian kiri berlumuran darah. Tapi Ang Hoan menjawab dengan garang, Huh, masakan cecurut-cecurut ini mampu membunuh aku dan sambil menjawab dia mengayunkan pedangnya, dua prajurit terjungkal dari atas kudanya. Demikianlah, meskipun keempat terang itu berjuang habis-habisan untuk bisa lolos dari kepungan, tapi kepungan yang berlapis-lapis itu sungguh mustahil untuk bisa diterobos. Tewasnya berpuluh prajurit tidak terasa kerarti buat seluruh pasukan yang terdiri dari ribuan orang itu. Setiap jengkal Tong Lem HOU dan teman-temannya berhasil maju, namun tenaga yang diperasnya pun cukup banyak, sementara pasukan musuh bagaikan gelombang pantai yang terus menghantam tak henti-hentinya. Jika bagian depan pecah, gelombang kedua sudah siap meneruskan gempuran, di belakangnya lagi masih ada gelombang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ujung-ujung senjata bagaikan tak terhitung banyaknya bersambaran dari segala penjuru. Bukan saja pedang dan tombak, tapi juga panah, lembing yang dilontarkan dan juga senjata rahasia yang bagaikan hujan lebat. Kini yang luka bukan cuma anghoan, tetapi keempat-empatnya sudah luka semuanya. Tantai AUKHA melihat dengan seringai kejamnya bagaimana keempat orang itu nampak mulai kelelahan, dan baju-baju mereka mulai merah oleh darahnya sendiri. Teriaknya memberi semangat kepada anak buahnya, gempur terus. Keempat orang itu sudah kehabisan tenaga. Begitulah Tantai AUKHA berteriak-teriak gempur terus, tapi dia sendiri berada di tempat yang aman dalam lindungan pengawal-pengawalnya. Yang mempertaruhkan nyawa adalah anak buahnya, tapi dipakian nanti yang menerima pujian atau kenaikan pangkat sudah tentu dirinya sendiri. Ketika Tong Lem HOU dan guru serta kedua pamannya sudah hampir putus asa dan hampir saja memutuskan care, terakhir boleh mampus asal membawa korban sebanyak-banyaknya di pihak lawan, maka terjadilah suatu perkembangan yang membesarkan hati. Dari lereng bukit di utara itu tiba-tiba terdengar suitan nyaring beberapa kali berturut-turut, masing-masing melengking tinggi namun nadanya berbeda-beda. Jelas suitan-suitan itu dilontarkan oleh orang-orang yang berbeda-beda pula. Menyusul itu, dari lereng bukit itu nampak ada puluhan titik-titik hitam yang meluncur turun dan langsung menerjang ke arah barisan musuh. Jumlah penyerang dari lereng bukit itu tidak banyak, barangkali tidak lebih dari 20 orang, namun terjangan mereka ternyata cukup membuat pasukan musuh jadi tergoncang sejenak. Di satu bagian, kelihatan seorang penunggang kuda yang berpakaian seperti gembala-gembala ternak di daerah sucoan. Lengkap dengan sepatu jerami, rompi dari kulit kambing, dan ikat kepala yang berwarna putih orang itu dengan wajah dingin tanpa perasaan mengayun-ayunkan sebatang golok yang bentuknya melengkung seperti bulan sabit, tipis namun tajam berkilat-kilat. Sementara tangan kirinya dengan tangkas memegang kendali kudanya dengan sangat mahir. Caranya mengayunkan golok sabitnya sungguh luar biasa, gerakannya begitu lugu dan sederhana tidak menuruti saja ilmu silap dari aliran apapun, namun sabetan-sabetannya begitu cepatnya sehingga setiap kali goloknya bergerak maka hanya terlihat seleret garis keperak-perakan sekejap metu dan tahu-tahu musuh pun sudah terbelah tubuhnya. Begitu cepatnya. Begitu seorang prajurit musuh mengangkat pedar atau tombaknya hendak menyerangnya, maka pada saat senjata musuh masih terangkat itu golok sabitnya sudah berkelebat lebih dulu ke bagian tubuh musuh yang tak terjaga. Bila yang menyerang dua musuh sekaligus, dengan lincah orang itu, menggerakkan kudanya untuk menghindar kemudian secepat kilat berbalik dan merobohkan musuhnya satu demi satu. Dengan demikian barisan musuh yang diterjang oleh orang itu menjadi agak kacau. Orang itu bukan lain adalah kau yang siaupa, si jingki tongcu, tongcu bendera hijau, dari HWL Yongpang. Kecepatan goloknya sangat terkenal sehingga kabarnya diadengan sekali tebas sanggup membelah tubuh tiga ekor lalat yang sedang terbang. Di sebelah lain, nampak lemki tongcu, tongcu bendera merah, In Yongpang yang berjulukan Hang Lui Xiang Tu, sepasang golok angin dan petir, juga telah membasahi goloknya yang sepasang itu dengan narah prajurit-prajurit musuh. Atau ciki tongcu, tongcu bendera ungu, busiong dengan pukulan seribu katinya menghajar terpental setiap prajurit musuh yang berada di dekatnya. Di tengah riuhnya perkelahian itu dia tetap bertangan kosong dan lebih mengandalkan sepasang tinjuk besinya untuk mengobrak abrik barisan musuh. Selain itu nampak pula tongcu, tongcu HWL Yongpang lainnya menyerbu dari berbagai arah, Yahui Miao, Si Kucing Terbang Malam, Kuateng Siong dengan sepasang belatinya yang tidak kalah tangkasnya meladeni pedang atau tombak musuh yang jauh lebih panjang, nampak pula si Yaw Lo Chia, si Dewa Lo Chia kecil, Mah Yong yang kali ini tidak bersenjata Jit Goat Siang Lun, sepasang roda matahari dan rembulan, karena dianggapnya terlalu pendek dalam pertempuran berkuda, kini ia memainkan sebatang golok tantu yang berputar dasyat di sekitar tubuhnya bagaikan baling-baling terhembus prahara. Nampak pula si Yaw Po Khe San, sepasang kampak pembuka gunung, Jit Yat, Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan, Oh Yun Kim yang kali ini terpaksa bersenjata sebatang toya meskipun tendangan geledeknya masih saja sering dilontarkan dari kedudukannya di atas pelana. Di ujung sana seorang tua bungkuk dan kurus ternyata mampu membuat barisan musuh kalang kabut dengan sepasang pedangnya, dialah Tiat Jiao Toan, Silu Tung Dung Kuk Berkuku Besi, Kwa Heng, Wiki Tong Chu, Tong Chu Bendera Kuning. Bagaimanapun hebatnya kepandayan ke delapan orang Tong Chu HWL Yongpang itu, sudah tentu mereka hanya berdelapan saja tidak akan sanggup menerobos barisan-barisan berkudanya tamtai AUKHA yang ribuan orang, dan sejelek-jeleknya mereka tapi mereka pun prajurit-prajurit yang telah pernah mengalami latihan-latihan berat. Karena itu, ke delapan Tong Chu itu pun tidak dapat segera menerobos ke tengah untuk bergabung dengan Tong LEM HOU dan teman-temannya, antara mereka dengan Tong LEM HOU masih terpisah barisan prajurit berkuda yang amat banyak. Apalagi kemudian prajurit-prajurit UI IHKUN itu bertindak cukup cerdik, mereka tidak lagi melawan para Tong Chu yang lihai itu dengan satu persatu melainkan tiap beberapa orang mementul sebuah regu kecil yang secara serempak berusaha membendung sepak terjang para Tong Chu itu. Siasat itu lumayan berhasil, sehingga para Tong Chu itu sekarang maju setapak demi setapak dengan berat sekali. Tapi dengan gigihnya para Tong Chu itu maju terus demi menyelamatkan Siang Kuan Hang dan LEM Hang Pin sebagai pemimpin mereka. Namun ternyata para Tong Chu HWL Yong Pang itu tidak sendirian. Ketika mereka gagal untuk maju lebih lanjut, maka dari lereng bukit itu kembali terdengar suitan, dan muncul pula puluhan orang dengan pakaian aneka warna menyerbu ke pasukan UI IHKUN. Kali ini orang-orang itu tidak berkuda, namun dari gerak-gerik mereka yang tangkas ketika berloncatan menuruni tebing, jelaslah bahwa mereka orang-orang yang berilmu pula. Bahkan orang-orang yang paling depan dari mereka seolah-olah bukan meloncat, namun terbang meluncur begitu saja. Paling depan, nampak seorang lelaki setengah tua berpakaian serba putih dengan pedang di tangannya, dia bukan lain adalah Gin. Yan Chu, Si Walet Perak, Tong Wi Hang, paman kandung dari Tong LEM HW. Pendekar itu gerakannya nampak belum begitu tangkas, agaknya masih terganggu oleh luka-lukanya yang didapatnya di Pak Hia Tempo Hari. Dia didampingi oleh seorang perempuan berpakaian ringkas yang tangannya memegang sepasang senjata yang disebut Hau Tau Kau, kaitan kepala harimau, dan dua orang anak muda yang bersenjata pedang. Perempuan setengah bayar dan kedua orang anak muda itu tidak pernah jauh dari Tong Wi Hang, sebab khawatir akan Si Walet Perak yang belum benar-benar semibuh itu. Mereka bukan lain adalah istri Tong Wi Hang yang bernama Cian Ting serta dua orang putera mereka yang bernama Tong Hoa Tiong Cian Hoa Seng, sepasang kakak beradik seayah dan seibu tetapi memakai nama si, nama marga, yang berbeda. Selain Tong Wi Hang dan keluarganya, kelihatan pula adik Tong Wi Hang yaitu Tong Wilian yang bersenjata sehelai selendang merah serta suaminya, Tiang Bun, yang bersenjata golok dan juga putri mereka, Ting Heng Giok, yang bersenjata golok pula seperti ayahnya. Kelihatan pula Gin Hoa Kiem, pedang bunga perak, Au Yang Seng dari Hoa Sanpei, serta keponakan muridnya yang tinggi besar dan bertangan kidal, sebon hem, yang mengamuk seperti seekor beruang yang sedang marah. Masih ditambah dengan segerombolan orang berpakaian compang camping dan tambal-tambalan yang bersenjata tongkat panjang, mereka anggota-anggota Kepang, serikat pengemis, yang dipimpin seorang pengemis bertubuh gemuk bulat dan bermuka putih gemuk, tampang yang sebenarnya kurang cocok untuk menjadi pengemis, tampang yang cocok untuk bandar judi. Dialah San Chiok Peng yang dengan tongkat besinya menerjang ke tengah barisan musuh tanpa kenal takut. Begitulah, kalau yang muncul ke delapan tongcu HWL Yong Pang saja, tentunya tidak akan banyak mempengaruhi keseimbangan pertempuran. Tapi setelah muncul pula orang-orang lainnya yang semuanya berilmu tinggi. Maka pasukan berkuda pimpinan tamtai AUKHA itu pun mulai goncang. Biarpun prajurit-prajuritnya yang gugur cuma satu demi satu, tapi kalau terus-terusan akan habis juga. Apalagi kemudian muncul pula puluhan orang yang terdiri dari macam-macam jenis. Ada pendeta gundul, ada pendeta berambut panjang, ada imam tu, ada pula orang-orang biasa namun kesamaan mereka adalah bahwa semuanya kelihatan tangkas dan berilmu cukup lihai. Kembali pasukan tamtai AUKHA menjadi panik mendapat terjangan itu. Meskipun pengemis-pengemis itu tidak berkuda dan harus menghadapi lawan-lawan yang menunggang kuda, namun mereka ternyata cukup cerdik untuk menghadapi lawan. Pengemis-pengemis itu lebih dulu menghantam kaki-kaki kuda musuh sertibil berjongkok, sementara seorang temannya melindunginya dan kemudian mengebuk setiap kali prajurit musuh itu jatuh dari kudanya. Tapi pengemis-pengemis itu juga harus berhati-hati terhadap terjangan kaki-kaki kuda yang sengaja diarahkan kepada mereka, selain terhadap panah-panah dan lembing-lembing musuh yang dilontarkan dengan cukup terarah. Dengan datangnya bala bantuan buat tong lem HOU dan teman-temannya, maka tamtai AUKHA merasa bahwa pasukan berkudanya menemui hambatan yang tidak kecil. Meskipun jumlah lawan-lawannya tidak lebih dari 100 orang, tapi rata-rata mereka adalah orang-orang pilihan yang setiap orangnya senilai dengan 10 atau 15 prajurit biasa. Dilihatnya bagaimana seorang HOU berambut panjang memutar senjata HOU dengan kencangnya, sehingga prajurit-prajurit yang diterjangnya berhamburan seperti daun-daun kering saja, karena HOU itu agaknya bertenaga sangat besar. Bahkan sempat dilihatnya bagaimana HOU itu menyambar sepasang kaki depan seekor kuda yang masih ada penunggangnya, lalu diputar-putarnya di atas kepalanya seringan orang memutar-mutar seekor kucing saja, dan kemudian dilemparkan ke tengah kerumunan prajurit-prajuritnya yang lain. Akhirnya Tam Tai AUKHA sadar bahwa jika dipaksakan, meskipun pasukannya yakin bisa memusnahkan orang-orang itu, namun paling tidak separoh dari pasukannya pun akan ikut musnah pula. Deretan nama-nama seperti Tong Lam HOU, Ang Hoan, Xiang Kuan Hong, Lim Hang Pin, Tong Wi Hang, Au Yang Seng, Bugong Hwasio, San Chiok Pengsebun Hem serta delapan orang Tong Chu HWL Yongpang itu benar-benar sama kekuatannya seperti sebuah pasukan yang tangguh. Terima kasih telah menonton!